karena tanahnya tidak ada jadi ketika dia sudah mulai banyak saya suruh ngembangkan ngembangkan, ngembangkan, ngembangkan akhirnya semua disini penuh dengan bunga karena lihat kebunku kan gitu kan penuh dengan bunga itu bukan beli, kalau dihitung beli cukup enggak uang 10 juta? enggak cukup tahu jeruk disini? jeruk itu saya cuma bawa 5 pohon setiap minggu karyawan itu saya tugasi untuk mencangkau satu orang satu setiap minggu petani PSM sehat panggilan masih nyambung dengan yang tadi, tadi kan kangkung ini 5x5 cm betul bagaimana dengan misalnya sawi tadi sawi 15x15 15x15 terus kalau untuk perhitungan benih pak benih itu per meternya berapa gram gitu pak? enggak usah dihitung pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ngitung biji nanti saya lebih pusing lagi begini caranya teori benih teori benih itu luar biasa pak ini sekalian saya jelaskan teori benih saya kasih judul ada yang kepengen jadi bupati yang muda-muda ya ini saya kasih tahu kalau saya bukan itu ya bukan mengolok bukan tapi saya bilang ke bupati kalau saya menjadikan orang jadi bupati asalkan bisa kerja selama 7 tahun modalnya cuma 1 kilo jagung tahu modal 1 kilo jagung? tahu jagung? jagung lokal tahu? jagung lokal itu besar atau kecil? tahan penyakit atau tidak? lebih tahan penyakit walaupun buahnya kecil lebih enak mana? beli benih mahal atau beli benih gratis? ini saya tunjukkan jadi inilah keajaiban dari sebuah benih kita seringkali berpikir benih itu harus beli kalau Bapak Ibu tahu semua tanaman di sini banyak tanaman bunga betul enggak? ini hasil saya minta saya tidak pernah minta bunga banyak saya pergi kemana ke hutan, kemana di tempat sampah itu bunga itu dibuang semua banyak, betul enggak? itu saya ambil cuma 1, 2 cuma 1 atau 2 saja perjenis tugas teman-teman yang di sini adalah karena tanahnya enggak ada jadi ketika dia sudah mulai banyak saya suruh ngembangkan ngembangkan, ngembangkan, ngembangkan akhirnya semua di sini penuh dengan bunga karena lihat kebunku kan gitu kan penuh dengan bunga itu bukan beli kalau dihitung beli cukup enggak uang 10 juta? enggak cukup tahu jeruk di sini? jeruk itu saya cuma bawa 5 pohon setiap minggu karyawan itu saya tugasi untuk mencangkok satu orang satu setiap minggu satu tanah bukan jeruk lemon kalau karyawan di sini ada 5 yang laki-laki itu berarti setiap minggu ada 5 satu bulan sudah 20 satu tahun Pak itu sudah 200 sampai akhirnya bingung menaruh benih jaruk itu dimana sudah gratis kan? semua pohon di sini juga sama saya ngembangkannya harus gratis itu benih sekarang saya bicara tentang jagung satu biji jagung keluar berapa tongkol? satu oke lah satu biji keluar satu tanaman setuju? satu tanaman jagung keluar berapa biji? kalau ibrida itu keluar 600 sampai 700 kalau lokal itu keluar 100 sampai 200 bumi langit tidak perbedaannya 600 sampai 200 tapi tanaman lokal itu besar atau pendek? kecil-kecil kan? karena dia kecil-kecil kalau yang ibrida isinya 10 kalau yang lokal bisa isi 20 karena dia kecil-kecil apalagi jagung madura jagung pakan burung merpati itu yang kecil-kecil itu kan umur cuma tingginya segini umurnya cuma 2 bulan panen nah ini miracle benih seandainya kita ambil yang paling kecil satu biji cuma keluar 100 itu teori pelipat gandaan itu tertinggi lah kita anggap tapi yang paling kecil satu keluar 100 artinya apa? kalau saya tanam 1 kilo keluarnya berarti 100 kilo tanaman jagung kira-kira ada yang tinggi enggak? beberapa carilah tanaman-tanaman terbagus dijadikan benih berapa banyak? anggap saja 10% berarti dari 100 kita ambil 10% berapa? 10 kilo 10 kilo taruh disini untuk benih seandainya 1 tahun untuk daerah yang paling tandus daerah yang tidak ada air tanamnya 1 tahun 1 kali kalian sudah parah kan kondisinya kan? jadi tahun pertama cuma 1 kilo tahun kedua kita tanam 10 kilo 10 kilo menghasilkan kalau kali 100 menghasilkan 1000 kita ambil terbagus berarti 100 kilo 100 kilo di tahun ketiga 100 kilo menjadi kali 100 berarti 10 ton 10 ton berarti ada benih 1 ton 1 ton kita taruh lagi disini menghasilkan 100 ton 100 ton kita ambil disini 10 ton berarti menghasilkan 1.000 ton 1, 2, 3, 4, 5 kalau ini jadi 100 ton menghasilkan 10 juta Bapak Ibu tanam 100 ribu ton benih jagung kira-kira sudah 1 kabupaten enggak? betul enggak 1 kabupaten? kalau semua dijadikan benih dari kita ini kita kasih benihnya nanti kita bantu jualnya 1000 ton Bapak Ibu percayalah enggak usah nyalon dicalonkan jadi Bupati betul atau tidak? kalau kita tarik mundur berapa modalnya? 1 kilo kalau seandainya dari Bapak Ibu tiap kabupaten bisa membuat sampai level ini bisa menghasilkan 100 ribu ton per daerah Indonesia sudah soal sembada dampaknya apa? gara-gara tanam jagung pasti ada sapi pupuknya gratis muter semua Pak benih jangan dipikir nanti kalau tidak punya benih sawi Bapak cari tanaman kita kita ada Pak yang kita biarkan sampai tua kemudian kita keluar benihnya benihnya kita tanam lagi ternyata orang pertanian mandiri itu medit tahu medit enggak? pelit benih aja enggak mau beli betul enggak? pakan aja enggak mau beli pupuk aja enggak mau beli itulah kekuatan dari organik ada yang mau kira-kira jadi bupati? ini caranya bisa dipahami Pak ya sama Pak? hampir sama setiap tiga atau empat lah enggak ada masalah saya lebih senang jangan jagung lokal karena apa? jagung ini lebih mahal karena jagung merpati itu lebih mahal daripada jagung yang untuk pakan ayah loh enggak tahu Pak tanamnya yang dirubah kalau pakai jagung ibrida daunnya lebar atau kecil? batangnya tinggi atau pendek? kalau jagung lokal? semempe kan Pak batangnya kecil-kecil kalau yang jagung ibrida tanamnya sepuluh kalau yang jagung lokal bisa dua puluh sampai tiga puluh Pak rampet aja dia tumbuh Pak cuman kita boros benih enggak masalah kayak kita hitung beli benih ibrida berapa satu kilo? paling murah enam puluh tujuh puluh yang bagus seratus lebih kalau seandainya satu kilo yang harusnya itu Pak kalau biasanya untuk sepuluh biji untuk satu meter sekarang karena jagung lokal kita tanamnya tiga puluh biji untuk satu meter berarti tiga kali lipat betul enggak? kalau harganya benih anggap saja sepuluh ribu dikalikan tiga berapa Pak? tiga puluh ribu murah mana benih lokal sama benih ibrida? kita sedang dibodohi di sana orang lebih seneng batangnya besar buahnya besar tapi secara produktivitas kalau kita tanam lokal berarti kita ubah cara tanamnya kita kan seneng yang wah-wah petani ini betul atau tidak? karena apa kok petani seneng cuma yang wah karena dia enggak mau belajar matematika ini kan permainan paham enggak maksudnya di sini? coba saya hitungkan kalau jagung ibrida itu keluarnya enam ratus Pak dari satu biji satu kilo satu kilo keluar enam ratus kilo kalau jagung lokal satu kilo paling bagus keluar dua ratus kilo paling bagus jauh kan hasilnya kan? tetapi supaya dua ratus jadi enam ratus berarti tanamannya kan harus dikalikan tiga kan? betul ya? karena dikalikan tiga berarti benihnya kan tiga kali lipatnya kan Pak? kalau harga benih lokal cuma sepuluh ribu berarti jatuhnya kan di tiga puluh ribu nih betul kan? masih murah enggak dibanding dengan yang ibrida? jauh terus pupuknya kan lebih banyak Pak lawong tanamannya bisa mupuk dirinya sendiri kenapa tanaman bisa mupuk dirinya sendiri? batang jagungnya jangan dibakar batang jagungnya dikasihkan mulutnya sapi keluarlah bubur pupuknya dikembalikan lagi ke jagung jadi jagungnya kan gratis pupuknya betul atau tidak disini? nah inilah konsep kemandirian ini saya senang dengan wajah-wajah berbahagia ayo mari tanya